Ibu-ibu sekalian perlu kita ketahui rumah tangga itu kelihatannya kecil. Tetapi kalau ibu-ibu cermati bahwa data dari pelanggan PLN, rumah tangga itu adalah pengguna energi listrik yang sangat besar. Sehingga kita perlu melakukan upaya dihemat energi juga dari mulai rumah tangga. Berapa sebetulnya potensi yang bisa dihemat kalau kita melakukan penghematan energi di rumah tangga, utamanya listrik kalau di rumah kita? Data mengatakan bahwa ada potensi kesal 10-30%. Kita berharap dari ibu-ibu PKT tentunya yang diharapkan dapat mengulangkan apatah yang disampaikan oleh Pak Direktur, manfaat dari bagaimana kita bersikap untuk hemat energi. Hal yang bisa dipakai untuk menurunkan tanggihan listrik kita, minimal 30%-40% bisa didapat. Apabila ibu-ibu memasang yang amanya pembangkit listrik tenaga sulian. ...untuk menghasilkan output yang maksimal, tetapi juga menggunakannya secara kepadanya dan tidak memperani keselamatan, kenyamanan, dan produktivitas. Semoga acara sosialisasi ini dapat dilanjutkan ke depannya dan juga semoga saya pribadi sebagai ibu rumah tangga bisa menyampaikan kepada suami, kepada anak, kepada keluarga lain, tetangga mengenai cara-cara pemerhatan energi dan sebagainya. Mungkin itu ya Bu Dini ya, mudah-mudahan ibu-ibu menjadi pejuang dalam penghemat energi di rumah tangga. Cara mengelola keuangan yang baik di dalam keluarga. Kalau mau yang sederhana, ikuti aksi ini, matikan lampu, cabut colokan, aksi hemat energi, pilih... Alhamdulillah, luar biasa, peganganku, 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 kita semua.